Pendekar bodoh, jilid 07. Sementara itu, tanpa pedulikan Chin Hai, Ting San lalu memberi petunjuk-petunjuk terlebih jauh kepada murid-muridnya. Dalam keadaan menyedihkan itu Chin Hai harus menderita sampai 2 jam lebih, barulah pelan-pelan jalan darahnya terbuka dan darahnya kembali mengalir hingga ia dapat cepat-cepat menggunakan tenaga dalamnya untuk memulihkan kesehatannya. Akan tetapi, dia pura-pura masih lemah dan sakit sehingga berdiri sambil terhuyung-huyung. Nah, nah, kalian lihat. Sesudah beberapa lama, totokan di leher itu buyar sendiri dan dia dapat bergerak kembali. Yang tadi itu adalah pelajaran pertama. Masih banyak lagi jalan darah yang dapat ditotok, diantaranya Tai Hwe Ihyat yang letaknya di punggu. Kalau aku totok Tai Hwe Ihyat jembel ini, maka dia akan roboh dengan lemas dan selamanya tak akan dapat berdiri kembali, kecuali kalau totokan itu telah dibebaskan dengan tepukan-tepukan tertentu. Tapi hal ini akan kalian pelajari kelak bila mana sudah sempurna gerakan tangan kalian. Semua murid memandang kagum, sementara dengan langkah terhuyung-huyung Chin Hai meninggalkan tempat itu, sambil di dalam hatinya dia mengutuk guru silat itu. Kalau saja lo loya tidak demikian baik hati padaku, HMM, akan ku hajar kau. Demikian ia berpikir dengan hati mendongkol sekali. Selain gangguan-gangguan dari Tingsan yang sangat menghinanya, Chin Hai juga harus menderita penghinaan dari Lo Bin Niu. Gadis ini ternyata centil dan genit dan dalam hal menyombongkan kepandayan silatnya, dia tak kalah dari Tingsan. Alangkah jauhnya beda perangai gadis ini dengan ayahnya. Pernah pada suatu malam terang bulan Chin Hai duduk di bawah pohon di dekat tembok itu sambil melamun. Ia teringat akan ang ini ocu dan ia merasa rindu sekali kepada darah baju merah itu. Dimanakah gerangan warna itu pada saat ini? Chin Hai termenung sambil memandang bulan yang agaknya sedang berjalan-jalan di angkasa mencari-cari sesuatu yang telah pergi meninggalkannya. Tiba-tiba ia mendengar suara Bin Niu memanggilnya, dan ia cepat menghampiri gadis itu yang telah berdiri di tengah tempat berlatih silat. Chin Hai, kau pergi ke dalam ambilkan pedangku gadis itu memerintah. Chin Hai cepat lari ke belakang dan kepada pelayan gadis itu ia menyampaikan pesan Bin Niu. Setelah menerima pedang dari Chin Hai, gadis itu lalu main silat dengan pedangnya. Chin Hai berdiri di tepi sambil menonton gadis itu bersilat pedang. Alangkah jauh bedanya dengan permainan pedang Ang In Niu Chu. Ia tak menganggap permainan Bin Niu ini bagus, tetapi tentu saja ia tidak berani menyatakan itu, bahkan setelah gadis itu selesai bermain pedang, ia memuji dengan suara kagum. Bin Niu duduk di atas sebuah bangku. Ahaha, kau mana mengerti ilmu pedang bagus atau tidak? Tahumu hanya menyapu lantai sampai bersih, menyiram kembang dan mengampak kayu, ah, sayang pada malam yang begini indah hanya ada kau, anak tolol. Hayo kau bersihkan sepatu ini. Chin Hai tak berani membantah dan menggunakan ujung bajunya untuk menyusut sepatu gadis itu yang kotor terkena debu ketika bersilat tadi. Ilmu pedang Siu Chia memang bagus sekali, ia berkata lagi memuji untuk menyenangkan hati putri majikanya ini. Tentu saja bagi kau yang tolong tak mengerti apa-apa memang bagus sekali, tapi cobalah kau lihat tingkau su bermain pedang gadis itu menghela nafas dengan rasa kagum. Tahukah kau? Ilmu pedang yang kumiliki adalah buah pelajaran darinya. Chin Hai merasa heran. Bukankah loya sendiri yang memberi pelajaran padamu, Siu Chia tanyanya. Ahaha, ayah tidak begitu suka melihat aku pandai bermain pedang. Ia bahkan ingin sekali melihat aku mengganti pedangku dengan jarum selam. Untungnya ada tingkau su yang mengajarku pada waktu malam. Sayang, sekarang sudah tidak diijankan lagi oleh hayah gadis itu tampak kecewa sekali dan Chin Hai yang telah selesai membersihkan sepatunya lalu mundur. Tetapi tiba-tiba Bin Nimar memanggil dengan suara perlahan. Eh, haha, Chin Hai, maukah kau membantu aku? Chin Hai menjawab perlahan, tentu saja, Siu Chia. Membantu apakah? Kau berikan suratku kepada tingkau su tetapi jangan sampai terlihat oleh orang lain, terutama jangan sekali-kali terlihat oleh ayah. Bagaimana? Tentu saja aku mau memberikan surat itu, Nona. Tetapi kenapa tidak boleh terlihat oleh orang lain? Anak goblok, tak perlu kau tahu sebab-sebabnya. Kau turuti saja perintahku dan habis perkara. Nah, ini suratnya. Besok pagi-pagi kau berikan kepadanya. Tetapi awas, kalau sampai ketahuan oleh ayah, kepalamu akan ku penggal dengan pedang ini. Bin Nimar lalu menempelkan mata pedangnya pada loher Chin Hai. Chin Hai pura-pura ketakutan kemudian berkata, Baik, baik. Nona, tentu akan ku kerjakan baik-baik. Setelah menerima surat bersampu itu berikut pesan berkali-kali agar dia berlaku hati-hati untuk menyampaikan surat rahasia itu, Chin Hai lalu pergi ke kamarnya di tempat pelayan. Malam itu dia tidak dapat tidur, seluruh pikirannya terganggu oleh tugas yang diserahkan oleh Bin Nimar kepadanya. Pada waktu itu, dia sudah dua tahun bekerja sebagai bujang di bukoan Loh San Bi, dan usianya telah hampir empat belas tahun. Karena telah mendekati masa dewasa, ia dapat menduga bahwa di antara Loh Bin Nimar dengan Ting San pasti ada hubungan yang tidak sebenarnya. Hal ini harus diberantas, pikirnya. Loh San Bi sudah melepas budi padanya, dan guru silat tua itu hendak dicemarkan oleh anaknya sendiri dan oleh pembantunya. Dia harus menghalangi hal ini. Sudah menjadi kewajibannya untuk membela nama Baik Loh Kau Su. Dengan pikiran ini Chin Hai lalu membuka surat gadis itu dengan hati-hati sekali kemudian membacanya. Ia tahu bahwa perbuatannya ini tidak layak dan tidak seharusnya dilakukan oleh seorang laki-laki, tetapi demi untuk membela dan membalas kebaikan Loh San Bi, ia rela melakukan hal yang tidak patut ini. Dengan cepat dibacanya surat Bin Nimar untuk Ting San itu dan benar saja sebagaimana dugaannya, gadis itu berjanji hendak menunggu kedatangan guru silat pendek gemuk itu besok malam di pekarangan tempat berlatih silat. Waktu yang dijanjikan adalah tengah malam. Chin Hai merasa gemas sekali. Sungguh manusia-manusia yang tak tahu malu. Ting San adalah pembantu Loh San Bi dan masih murid seperguruan dan bahkan mengangkat saudara sehingga Ting San menyebut wako kepada Loh Kau Su, sebaliknya guru silat si Loh itu menyebut Ting San dengan sebutan adik, hingga boleh dibilang bahwa Bin Mio merupakan keponakan Ting San sendiri. Namun ternyata dua orang itu sudah saling mencinta bagaikan dua orang kekasih. Chin Hai lalu memutar otaknya, mencari jalan untuk menggagalkan pertemuan ini. Semalaman penuh Chin Hai tidak dapat tidur. Pada keesokan harinya, dengan diam-diam setelah Ting San yang tinggal di luar bukoan itu datang, ia berhasil memberikan surat Bin Mio kepada guru silat itu. Ting San menerima surat dan membacanya dengan wajah gembira. Berbeda daripada biasanya, dia berlaku manis terhadap Chin Hai dan bahkan memberi persen uang 10 Cie. Ia menganggap anak itu kini dapat merupakan jembatan bagi hubungannya dengan Bin Mio. Sesudah memberikan surat itu kepada Ting San, Chin Hai lalu menjumpai Loh San Di di kamarnya. Guru silat yang berhati sabar itu heran melihat betapa Chin Hai datang-datang berlutut di depannya dan menangis. Ia cepat memegang punda anak itu dan menyuruhnya duduk di atas sebuah bangku. Chin Hai kau kenapakah? Siapa yang sudah mengganggumu? Kau pucat sekali, apakah kau sakit? Loh Ya, saya hendak menyampaikan sesuatu yang mungkin akan membuat Loh Ya marah dan sedih sekali. Loh San Di memandang heran. Ia suka sekali kepada Chin Hai yang jujur, rajin dan tidak banyak cerwet ini. Katakanlah, jangan takut-takut. Sebelumnya saya harap Loh Ya suka siap sedia menerima pukulan ini dan terlebih dahulu saya mohon maaf sebesar-besarnya karena sesudah hal ini saya ceritakan kepada Loh Ya, saya hendak mohon diri dan hendak melanjutkan perantauan saya. Kini terkejutlah Loh Kau Su. Apa? Peristiwa hebat apakah yang telah terjadi sehingga kau hendak keluar dari sini? Ceritakanlah. Dengan perlahan Chin Hai lalu menceritakan mengenai surat Bin Nyo dan bahwa malam nanti kedua orang itu akan mengadakan pertemuan. Chin Hai menutup pembicaraannya dengan berkata sedih, Saya sangat bersedih dengan adanya peristiwa ini, Loh Ya. Loh Ya adalah seorang yang berbudi mulia dan telah berlaku begitu baik kepada saya. Sekarang melihat Loh Ya yang baik hati tertimpa kejadian macam ini, ah, Chin Hai menundukkan kepala karena ia tidak berani memandang muka Loh San Bi yang makin pucat itu. Guru silat itu mendengar penuturan Chin Hai dengan dada terasa panas hampir meledak. Penasaran, marah, malu, kecewa membuat dia bisu tak dapat berkata-kata. Ia telah tahu akan hubungan puterinya dengan Tingsan dan dulu dia bahkan telah melarang anaknya itu belajar ilmu pedang dari Tingsan karena dilihatnya gejala-gejala yang kurang sehat timbul di antara mereka berdua. Tetapi sama sekali tak diduganya bahwa anaknya berani menulis surat kepada Tingsan. Melihat betapa Loh Kau Su duduk dan tidak bergerak bagaikan patung batu, Chin Hai terharu sekali, lalu ia berkata. Loh Ya, harap Loh Ya sebagai orang tua dapat menenangkan hati dan pikiran. Socia tergoda oleh nafsu dan hal ini tidak aneh, karena manusia manakah yang tak pernah hilaf? Saya teringat akan bunyi ujar-ujar yang menyatakan bahwa lebih baik Loh Ya menjaga datangnya penyakit daripada mengobatinya sesudah datang. Karena itu, maka daripada ribut-ribut dan marah sehingga semua orang mendengar hal yang belum terjadi ini, lebih baik Loh Ya menjaganya agar jangan sampai terjadi. Pertemuan itu belum-belum berlangsung, maka tak perlu dibuat sedih dan menyesal. Terhiburlah hati Loh San Bi mendengar ini. Dia memandang wajah Chin Hai dengan hati heran, karena hampir tak percaya bahwa kata-kata tadi keluar dari mulut anak itu. Chin Hai, kau adalah seorang anak yang luar biasa dan baik. Peristiwa ini sama sekali tidak menyangkut dirimu, mengapa kau tadi mengatakan bahwa kau hendak keluar dari sini? Loh Ya, Si Ochia sudah mempercayakan kepada saya untuk menyerahkan surat itu. Tetapi dengan lancang dan tidak tahu malu saya telah membuka dan membaca suratnya itu. Hal ini membuat saya malu untuk bertemu muka dengan Si Ochia lagi, maka lebih baik saya pergi melanjutkan perantauan. Loh San Bi menghela nafas dan sekali lagi dia terheran akan sikap Chin Hai yang polos dan bersifat gagah ini. Kau mundurlah, dan tentang keluar itu lebih baik kita bicarakan besok setelah peristiwa ini kubereskan. Loh Ya, kalau boleh, saya hendak pergi hari ini juga. Loh San Bi memandangnya tajam. Apa? Kau takut kepada Ting San? Jangan kau takut akan pembalasannya, ada aku di sini. Mendengar ini, terbangun semangat Chin Hai. Loh Ya, biarpun saya hanya seorang bodoh dan lemah, tetapi saya tidak takut menghadapi kebenaran. Baiklah, saya akan menunggu sampai besok dan jika besok terjadi sesuatu antara Jika Usu dan saya, saya harap Loh Ya jangan ikut-ikut setelah berkata demikian, ia lalu bertindak keluar. Malam hari itu bulan bersinar penuh. Pada menjelang tengah malam, sesosok bayangan hitam dengan gesit sekali melompat ke atas tembok yang mengelilingi bukuan. Bayangan itu bukan lain tingsan yang hendak menjumpai kekasihnya. Dia langsung meloncat ke pelataran tempat berlatih silat dan begitu kakinya menginjak tanah, dia langsung berdiri diam bagaikan patung. Di sana, di bawah pohon dekat tembok, duduk di atas bangku dengan kedua lengan di atas dada, Loh Sandi sedang memandangnya dengan kedua matu bersinar tajam. Tingsan, tengah malam buta kau datang ada keperluan apakah? Lagi pula, kau datang bukan sebagai tamu tetapi sebagai seorang pencuri. Tingsan kaget bukan main dan merasa seakan-akan ada petir menyambar kepalanya. Tubuhnya gemetar dan ia tak kuasa mengucapkan sepatah katapun. Orang syuting, aku sudah mengetahui maksudmu yang buruk. Semenjak saat ini kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Besok kau boleh mengatakan kepada semua murid bahwa kau hendak pergi jauh dan tidak kembali lagi, sehingga kepergianmu dari kota ini takkan menimbulkan kecurigaan. Selanjutnya, jangan kau berani-berani memperlihatkan mukamu di sini. Setelah berkata demikian, Loh Sandi lalu meninggalkan Tingsan yang masih berdiri bagaikan patung. Otak guru silat ini berputar. Selaka sekali. Orang tua itu telah mengetahui sebelumnya bahwa malam ini ia datang ke situ hingga sengaja menanti di bawah pohon. Dan ini tentu gara-gara bujang tolol itu. Tingsan mengertak giginya dengan gemas sekali. Ia akan pergi meninggalkan tempat ini, tapi setelah lebih dulu menghancurkan kepala Chin Hai yang membocorkan rahasianya. Pada keesokan harinya, sesudah semua anak murid berkumpul, Loh Sandi sengaja mengajak Bin Nyingau untuk hadir di sana dan mendengarkan serta menyaksikan Tingsan berpamit. Sengaja Loh Sandi mengajak Bin Nyingau untuk memberi pelajaran kepada anak gadisnya itu bahwa sebagai seorang gadis baik-baik dia harus tahu menjaga kehormatan nama keluarganya, dan tidak mudah menyerah kepada godaan dari luar. Melihat betapa Loh Kau Su pagi-pagi benar sudah berada di sana, semua murid yang berjumlah 18 orang itu saling berbisik dan menduga-duga bahwa tentu akan terjadi hal yang penting. Bagaikan tak terjadi sesuatu dan tak pernah berani menentang pandangan Matu Bin Nyingau, Chin Hai melakukan pekerjaan seperti biasanya, yakni pagi-pagi sekali ia menyapu lantai yang dikotori oleh daun-daun kering yang malam tadi rontok dari pohon. Akhirnya orang yang dinantinantikan, Ting San, datang dari pintu luar. Dengan tindakan gagah serta dada terangkat, guru silat itu memasuki pelataran itu lalu menjurah kepada Loh San Di. Kemudian dia melihat ke arah Chin Hai yang sedang menyapu lantai dan matanya berkilat menahan nafas. Akhirnya dia menghadapi semua murid dan berkata, Anak-anak sekalian, aku membawa berita yang penting sekali untuk kalian. Mulai hari ini kalian akan dilatih oleh Loh Kau Su sendiri, karena hari ini juga aku akan berangkat meninggalkan kibun. Hendak pergi kemana? Suhu tanya seorang murid. Pergi jauh mengerjakan sebuah tugas penting. Belum tentu aku akan kembali ke sini. Tetapi kalian tidak usah khawatir, karena di bawah pimpinan Loh Kau Su, kepandainmu pasti akan lebih maju. Sekarang aku datang hanya untuk mengucapkan selamat berpisah kepadamu sekalian. Sebelum aku pergi, aku hendak menerangkan kepada kalian tentang ilmu Tiam Hoat yang paling penting, yakni untuk menotok jalan darah T.T.W. Ihyat yang ada di Punggu. Hi, Bujang Tolol, kau kesinilah. Chin Hai maklum bahwa saat yang dikhawatirkan sudah tiba. Dia menghampiri guru silat itu dengan tenang dan pura-pura tidak melihat pandang matu yang penuh kemarahan dan kebencian itu. Nah, anak-anak, seperti biasa agar lebih jelas terlihat olehmu, aku hendak menggunakan jembel busuk ini untuk contoh memang sudah biasa. Tingsan memanggil dan menyebut Chin Hai dengan segala sebutan menghina. Lihatlah baik-baik, untuk menotok jalan darah T.T.W. Ihyat kedudukan jari harus begini. Ia menyusun telunjuk dan jari tengah disatukan dan yang tiga lainnya ditekuk ke dalam. Perhatikan tempat yang akan kutotok sambil berkata demikian dia lalu menggerakkan jarinya itu menotok punggung Chin Hai. Tetapi sambil berpura-pura ketakutan, Chin Hai melompat mundur hingga totokan itu tidak mengenai sasaran. Jangan, siau ya, jangan Chin Hai berkata sambil menggoyang-goyangkan tangannya mencegah serangan Tingsan. Akan tetapi guru silat itu marah sekali melihat betapa tadi totokannya dikelip. Bangsa terendah. Kau berani melawanku bentaknya. Ia mengirim tendangan ke arah lambung Chin Hai. Tendangan ini hebat sekali dan kalau terkena, pasti nyawa anak itu akan melayang ke akhirat. Lo San dia amat terkejut dan marah. Pada saat dia bangun berdiri dan hendak loncat menolong, tiba-tiba ia merasa terheran-heran dan duduk kembali dengan matlah, terbelalak. Ternyata sambil terhuyung-huyung mundur ketakutan, ketika kaki Tingsan menyambar ke arah lambungnya, Chin Hai berkelit ke samping hingga tendangan itu tidak mengenai sasaran. Dengan terus berpura-pura ketakutan, Chin Hai berdiri lagi kemudian berlari-lari memutari pelataran berlatih silat itu. Tetapi anehnya, kalau dikatakan takut dan melarikan diri, anak itu tidak mau lari keluar dari kalangan. Tingsan yang tidak mengenal gelagat, biarpun dua kali serangannya telah dapat dikelit, masih terus mengirim serangan-serangan bertubi-tubi. Kalau dibicarakan memang sangat aneh, tetapi benar-benar terjadi. Chin Hai terhuyung-huyung dan bahkan sekarang mulai menari-nari. Semua murid bukoan itu, termasuk bin Himal bukan main herannya melihat sikap Chin Hai. Mereka menganggap anak itu tiba-tiba menjadi gila. Mana ada orang diserang oleh lawan tidak berkelit atau menangkis, tetapi bahkan menari-nari? Dalam pandangan mati anak-anak murid dan bin Himal, disangka bahwa Tingsan merasa kasihan kepada Chin Hai dan tidak menyerang sungguh-sungguh hanya untuk menakut-nakuti saja, maka setiap pukulan dan tendangannya selalu tidak mengenai sasaran dan hanya menyerempet sedikit pakaian Chin Hai. Mereka ini sama sekali tidak pernah menyangka bahwa pada saat itu Tingsan merasa terkejut dan terheran-heran sekali karena sudah lebih dari 20 jurus yang menyerang sambil mengeluarkan pukulan-pukulan maut yang paling berbahaya, namun pukulannya itu selalu meleset dan tidak pernah mampu mengenai tubuh Chin Hai. Pada saat pukulan hampir mengenai sasaran, tiba-tiba saja tubuh atau bagian tubuh anak muda itu bergerak mengelap dengan kera yang luar biasa dan aneh sekali. Yang dapat mengetahui hal yang sebenarnya hanyalah Loh Sandi seorang. Guru silat tua ini duduk bengong dengan mulut ternganga dan matah, terbelalak heran. Ia tahu bahwa Chin Hai sedang memainkan semacam ilmu silat yang aneh dan yang belum pernah dilihat seumur hidupnya, akan tetapi yang kelihatannya betul-betul mengherankan. Ia tidak tahu bahwa Chin Hai sedang memainkan tari bida dari yang dipelajarinya dari Angin Yocu. Biarpun belum banyak mempelajari ilmu silat mujijat ini, namun mana seorang kasar seperti Tingsan dapat melawannya? Makin cepat Tingsan menyerang, makin lincah pula gerakan Chin Hai dan makin indah gerakan tarinya. Sesudah merasa cukup mempermainkan Tingsan dengan keliptan dan loncatan, Chin Hai menganggap sudah tiba waktunya untuk memberi hajaran kepada guru sombong itu. Pada saat Tingsan menendang, cepat ia menggeser tubuh ke samping dan tanpa dapat diduga lebih dulu kaki kirinya bergerak dan menotok urat pergelangan kaki Tingsan yang berdiri. Maka, tanpa ampun lagi guru silat itu roboh terguling-guling. Tingsan loncat berdiri dengan marah sekali, tetapi berkali-kali dia dibikin jatuh bangun oleh Chin Hai yang kini menggunakan ilmu silat liongsan kunhoat yang ganas. Setelah memainkan ilmu silat ini barulah Tingsan dan Lousan ditahu bahwa Chin Hai memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa tingginya. Tetapi karena sudah merasa terlanjur dan malu untuk mundur, Tingsan berlaku nekat sekali dan mengeluarkan seluruh kepandayannya. Tetapi dia hanya merupakan makanan yang lunak bagi Chin Hai. Dengan gerakan Hang Tan Chi atau burung Hang mementang sayap dia berhasil menotok iga Tingsan yang merasa tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas dan roboh di atas tanah. Hi, Xiaoya, kau kenapakah Chin Hai mengejek sambil mengoyang-goyang tubuh Tingsan yang rebah di atas tanah? Dalam gerakan mengoyang-goyang ini, Chin Hai sengaja memusnahkan totokannya tadi sehingga Tingsan dapat bergerak kembali dan pada saat guru silat itu meloncat berdiri Chin Hai sudah mendahulunya dengan totokan lain yang membuat guru silat itu berdiri kaku bagaikan sebuah patung. Eh, haha, ah, Xiaoya. Mengapa kau berdiri seperti patung kata Chin Hai lagi? Melihat betapa Chin Hai mempermainkan Tingsan, murid-murid bukuan menjadi heran sekali dan pada saat itu lewesan bi meloncat ke dekat Chin Hai dan tertawa bergelak-gelak. Anak-anak semua. Lihat, ini namanya Tiam Hoat yang tepat sekali mengenai jalan darah Tai Hwe Ihyat hingga Ting Kau Su menjadi kaku. Kalian sudah melihat baik, baik. Contohlah anak ini, sebenarnya dia seorang berilmu tinggi, tetapi dapat bertahan menyembunyikan rahasianya di sini sampai bertahun-tahun sehingga jangankan kalian, bahkan aku sendiri tidak tahu bahwa dia adalah murid seorang ahli. Sambil berkata begini, Long San Bi menepuk pundak Ting San yang kemudian dapat bergerak kembali. Guru silat ini sekarang maklum bahwa ilmu kepandayan Chin Hai sangat liai, maka dengan muka merah karena malu ia lalu lari keluar dari bukuan tanpa berani menengok lagi. Long San Bi mengiringnya dengan suara tawa bergelak-gelak. Guru silat ini benar-benar kagum kepada Chin Hai, karena itu dia lalu bertanya, Hi, anak muda. Engkau keterlaluan sekali, sampai-sampai kau tegam menipu aku orang tua. Sesungguhnya engkau ini murid siapakah? Bukankah kau murid dari Long San Pai? Dengan sikap hormat dan merendah Chin Hai menjura. Bukan. Loh ya, saya bukan murid siapa-siapa. Memang ia tidak membohong karena ia baru belajar silat dari Kang Lam Sem Lo Jin dan Angi Nyo Chu, sedangkan mereka ini memang bukan guru-gurunya. Ia boleh mengaku bahwa gurunya adalah Bu Pun Su, tetapi kenyataannya, ia belum pernah belajar silat satu juruspun dari gurunya itu. Loh San Bi mengira bahwa Chin Hai adalah seorang pendekar kecil yang telah dipesan oleh gurunya untuk menyembunyikan nama guru itu, maka ia tidak berani mendesak lagi, hanya menyatakan kagumnya. Akan tetapi Chin Hai lalu minta maaf banyak-banyak serta mengaturkan terima kasih atas kebaikan Long Kau Su terhadapnya sampai dua tahun lebih itu. Long Kau Su tak dapat lagi menahan Chin Hai yang hendak melanjutkan perantauannya. Akan tetapi guru silat ini memaksanya untuk menerima bekal luang dan pakaian sebagai pengganti jasanya yang telah bekerja beberapa tahun itu. Chin Hai menerimanya dengan ucapan terima kasih. Kemudian sesudah memberi hormat lagi, Chin Hai pergi meninggalkan tempat itu. Dia tak lupa memberi hormat sambil berkata, Sio Chia, aku mohon beribu maaf atas segala kesalahanku selama aku berada di sini dan jagalah dirimu baik-baik. Bin Nyo hanya menundukan muka dan air matanya mengalir turun. Dia insaf betapa dia telah salah mengenal orang. Chin Hai merantau lagi dan hidup sebatang kelo menjelajah ribuan li tanpa tujuan tertentu. Kini ia telah berusia hampir 15 tahun dan karena tubuhnya terpelihara baik-baik semenjak tinggal di bukaan dari Long Sandi, ia telah merupakan seorang pemuda yang tampan dan gagah. Tubuhnya tinggi dan tegap, matanya lebar dan mukanya bulat, muka yang membayangkan kejujuran dan ketinggian pribudi. Setelah mengalami banyak derita, matanya terbuka lebar dan ia maklum bahwa tugasnya sebagai seorang berkepandayan ialah harus menolong sesama hidup yang membutuhkan pertolongannya. Kalau dulu ia sering bersedih mengingat bahwa hidupnya tak bersana kadang, kini perasaan itu lenyap. Ia kini mengerti akan maksud ujar-ujar Nabi Hong Hucu bahwa di empat penjuru lautan, semua orang adalah saudara. Dulu ia seringkali menggoda guru sastra dengan ujar-ujar ini yang dianggapnya kosong dan bohong. Akan tetapi sekarang dia mengerti betapa tepat serta mulianya ujar-ujar ini. Ujar-ujar ini harus dipergunakan secara aktif, tidak boleh secara pasif, yaitu seharusnya kitalah yang bertindak terhadap semua orang seperti terhadap saudara sendiri, sehingga sudah sepatutnya kita menolong saudara-saudara itu bila mereka di dalam kesukaran. Janganlah kita memandang ujar-ujar itu sebagai dorongan yang bersifat ingin senang sendiri dan menuntut supaya orang berlaku baik kepada kita bagaikan layaknya saudara-saudara berlaku kepada kita. Memang segala apa di dunia ini, sesuatu yang baik dapat menjadi buruk, dan yang buruk bisa menjadi baik, semua tergantung sepenuhnya kepada yang mengganggapnya. Bila kita dijauhi hendak hidup sendiri atau hendak senang sendiri maka akan terbukalah metu kita bahwa hidup ini tidak hanya sekedar makan dan tidur saja, bahwa di samping kedua kebutuhan hidup itu, masih terdapat banyak sekali tugas-tugas kewajiban yang luhur dan suci, diantaranya memperhatikan keadaan orang lain atau saudara kita yang hidup menderita kesusahan. Sesudah menanjak dewasa, sedikit demi sedikit Chin Hai dapat menangkap intisari segala ujar-ujar yang dulu pada waktu masih kecil dihafalkannya di luar kepala bagaikan seekor burung beo saja. Kini ia dapat mengerti dan tahu apa yang dimaksudkan dan dikehendaki oleh para nabi itu dalam ujar-ujar mereka. Dengan kepandainya, walaupun ia baru mempelajari tiga perempat bagian saja dari Liong San Kun Hoat dan setengah bagian dari Ngo Lian Hwe Akyam Hoat, namun sudahlah cukup untuk membuat namanya menjadi terkenal. Orang-orang di kalangan Kang O menyebutnya pendekar bodoh karena wajahnya yang tampan dengan matu yang lebar itu memang tampaknya bodoh. Pada suatu hari, ketika memasuki dusun, dia mendengar suara tangis seorang wanita. Karena tertarik, dia lalu mempercepat tindakan kakinya dan alangkah marahnya melihat seorang anggota sayap Garuda sedang menculik seorang perawan desa yang meronta-ronta di dalam pelukannya. Sambil memondong korbannya, orang itu meloncat ke atas seekor kuda besar dan hendak kabur. Tetapi sekali meloncat saja Chin Hai sudah menghadang di depannya dan membentak, bangsa terendah. Lepaskan nona itu. Anggota sayap Garuda itu marah sekali dan tangan kanannya terayun ke arah Chin Hai. Sebatang piau, senjata rahasia, melayang dan menyambar leher Chin Hai, tetapi anak muda itu dengan mudah dapat menangkap dengan menjepitnya di antara dua jari tangan. Melihat kelihayan Chin Hai, orang itu segera membedal kodanya dan kabur dari situ. Tetapi secepat kilat Chin Hai lalu menggerakkan tangannya dan mengembalikan piau tadi yang tepat menancap punda anggota sayap Garuda itu. Si penculik menjerit kesakitan, namun ternyata dia adalah seorang yang bertubuh kuat, karena biarpun telah terluka, dia tetap masih dapat kabur sambil membawa gadis yang diculiknya itu. Chin Hai sudah banyak mendengar mengenai kekejaman gerombolan sayap Garuda yang merupakan barisan pengawal istana yang tersebar di mana-mana dan berlaku keji dan hina mengandalkan pengaruh serta kekuasaan mereka. Maka kini melihat dengan metu sendiri betapa salah seorang anggota gerombolan itu menculik seorang gadis dusun, dia menjadi marah sekali. Dia cepat lari mengejar untuk menolong gadis itu. Setelah berkejar-kejaran sejauh lima li lebih dan hampir dapat menyusul kuda besar yang lari cepat itu, tiba-tiba dari depan datang pula serombongan anggota sayap Garuda yang dikepalai oleh seorang hwasyo gundul. Melihat betapa Chin Hai mengejar seorang anggota mereka, rombongan itu lalu mengepung Chin Hai dan sebentar saja terjadilah pertempuran yang hebat. Selama dalam perantauannya, Chin Hai tidak pernah mempergunakan senjata lain kecuali sulingnya. Dengan suling bambunya itu dia sudah banyak menjatuhkan lawannya yang bersenjata tajam, karena gerakan sulingnya yang hebat dapat digunakan untuk menotok jalan darah lawan. Akan tetapi sekali ini, menghadapi keroyokan gerombolan sayap Garuda yang rata-rata mempunyai ketandaian tinggi, dia terdesak dan sibuk juga. Akan tetapi berkat kegesitan tubuhnya untuk beberapa lama dia dapat mempertahankan diri dan dia mengelap ke sana kemari. Tiba-tiba hwasyo gundul yang gemuk dan tadi mengepalai rombongan berseru. Semua mundur. Biar Pim Cheng tangkap bangsat kecil ini hwasyo itu merasa penasaran sekali betapa kawan-kawannya yang berjumlah delapan orang itu agaknya tidak mudah merobohkan Chin Hai. Semua pengeroyok Chin Hai mundur dan kini hwasyo gundul yang maju menghadapi Chin Hai. Anak muda itu maklum bahwa lawannya ini tentu berkepandaian tinggi, karena itu ia mendahulunya dan langsung mengirim serangan dengan suling yang ditotokan ke arah leher lawan. Tetapi sungguh aneh. Lawannya tidak berkelit maupun menangkis dan ketika sulingnya tepat mengenai leher, tangan hwasyo itu sudah terlulur maju dan hendak mencengkeram pundaknya dengan gerakan Eng Jiao Kang yang lihai sekali. Dan meskipun ujung suling tepat menotok jalan darah di leher hwasyo itu, namun pendeta gundul itu agaknya tidak merasa apa-apa. Chin Hai terkejut sekali dan terpaksa dia melepaskan sulingnya lantas membuang diri ke belakang untuk menghindari cengkeraman lawannya. Hwasyo itu tertawa bergelak-gelak melihat betapa Chin Hai menggelinding di atas tanah dan menjauhinya. Hahaha. Anak kecil, kau baru tahu kelihayan pinceng, ya dan dengan tindakan kaki lebar, ia menghampiri Chin Hai yang sudah bertangan kosong. Tetapi pada saat itu terdengar bentakan keras. Biao Leng Sute. Bagus sekali perbuatanmu, Kau telah berani mengotori diri dan bergaul dengan segala kaki anjing? Sebutan kaki anjing merupakan sebutan untuk menghina kaum pembela kaisar seperti barisan sayap Garuda itu. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja di situ sudah berdiri seorang wanita tua yang berwajah buruk sekali. Mukanya hitam bagaikan pantat kuali, tipinya keriput ada pun matanya yang sebelah kanan putah. Nenek-nenek ini memegang sebuah hudit tim dan di punggungnya tampak gagang pedang. Ketika Chin Hai memandang, ia mengenal nenek-nenek ini sebagai Biao Sutai, wanita aneh yang dulu menculik Lin Lin Puteri dari Kuei Chiang Kun. Hampir saja dia berteriak dan menanyakan hal Lin Lin, tetapi pada saat itu terdengar jawaban Biao Leng Ho Siang. Biao Su Chi, mengapa kau turut mencampuri urusanku? Tetapi aku tidak akan tinggal diam saja kalau kau merendahkan diri dan membantu kaki anjing. Kau tidak boleh mencemarkan perguruan kita dengan kerendahan ini. Hwesio itu menghela nafas. Baiklah, baiklah, memangkah selalu jel dan menghalang-halangi sutemu yang hendak menikmati sedikit kesenangan dunia. Setelah berkata demikian, Biao Leng Ho Siang segera meloncat pergi dan Biao Sutai juga menggerakkan tubuh dan lenyap dari situ. Chin Hai kagum sekali akan kegagahan kedua orang itu, tetapi dia tidak diberi kesempatan untuk melamun terlebih jauh karena dengan marah sekali kawanan sayap Garuda lantas menumpahkan kegemasan mereka yang ditinggal pergi oleh Hwesio itu kepada Chin Hai. Ia terpaksa melawan, tetapi kali ini karena ia tidak bersenjata lagi ia sangat terdesak dan keadaannya berbahaya sekali. Mendadak nampak berkelebat sinar putih yang gemilang dibarengi dengan sinar merah, dan begitu bayangan itu bergerak, seorang anggota sayap Garuda roboh mandi darah. Niyo Chu tiba-tiba Chin Hai berseru keras. Kedua matanya dikejap-kejapkan seolah-olah dia tak percaya pada pandangan matanya sendiri. Sesudah jelas bahwa yang menolong dirinya dan sedang mengamuk itu adalah Angi Niyo Chu, tak terasa pula matu Chin Hai basah oleh air mata. Niyo Chu sekali lagi ia berseru dengan lirih dan mesra. Hai Ji, Angi Niyo Chu menjawab dan menjatuhkan lagi dua orang pengeroyok. Di antara kawanan sayap Garuda itu terdapat seorang yang telah mengenal Angi Niyo Chu, maka ia berteriak keras. Angi Niyo Chu yang datang, lekas lari. Dan ia mendahului kawan-kawannya lari secepatnya dari gadis yang kosan itu. Sebentar saja kawanan sayap Garuda itu lari dan meninggalkan gadis tawanan yang diculik tadi. Melihat bahwa korban mereka telah ditinggalkan, Angi Niyo Chu tidak mengejar. Niyo Chu sekali lagi Chin Hai berseru girang. Gadis itu memandangnya dengan matanya yang bagus. Untuk beberapa lama mereka saling pandang dan melihat betapa Chin Hai sekarang sudah menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah, tanpa terasa pula Angi Niyo Chu mencucurkan air matu karena girang dan terharu. Ia lalu memegang tangan Chin Hai rat-rat dan berkata, Hai Ji, kau baik-baik saja, bukan? Niyo Chu, Niyo Chu, jangan kau tinggalkan aku lagi. Mendengar ucapan yang masih bersifat kekanak-kanakan ini, mau tidak mau Angi Niyo Chu tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepala. Mereka berdua lalu mengantar gadis yang diculik itu pulang ke dusun. Kemudian Angi Niyo Chu mengajak Chin Hai pergi dari situ. Di sepanjang jalan tiada hentinya Angi Niyo Chu bertanya mengenai pengalaman Chin Hai sambil memandang wajah pemuda yang tampan itu dengan senang. Tanpa menyembunyikan sesuatu Chin Hai lalu menuturkan pengalaman-pengalamannya sehingga ketika mendengar betapa anak itu menderita karena ia tinggalkan, Angi Niyo Chu menangis terseduh-seduh sambil memegang lengan Chin Hai. Dan bagaimana dengan pengalamanmu, Niyo Chu Chin Hai bertanya sambil memandang wajah yang masih tetap cantik jelita, bahkan kini makin manis itu. Melihat gadis itu dan pakaian merahnya, ia merasa seakan-akan baru kemarin mereka berpisah. Jangan menanyakan hal ini sekarang, Hai Ji. Aku mempunyai tugas penting sekali. Aku sedang menyelidiki sebuah goa warahasia yang disebut Goa Tengkorak Raksasa. Menurut peta yang ku dapat, ternyata bahwa goa itu berada di puncak bukit yang tampak dari sini itu. Oleh karena itu kebetulan saja aku lewat di sini dan dapat bertemu dengan engkau kembali. Kalau sengaja dicari-cari, belum tentu dapat bertemu. Dengan singkat Ang Inyo Chu menceritakan betapa dia sudah menurutkan jalan di petanya sampai sebulan lebih dan akhirnya petanya itu membawanya ke daerah itu. Bukit itu disebut Bukit Tengkorak Raksasa, katanya sambil menunjuk ke arah bukit yang menjulang tinggi tidak jauh dari situ, dan sekarang juga aku harus dapat mencari goa itu di sana. Ketahuilah bahwa selain aku, masih terdapat banyak orang-orang pandai hendak mendahului ku mendapatkan goa itu. Karena itu marilah kau turut bersamaku, kita jangan menyianyikan waktu lebih lama lagi. Melihat bahwa urusan itu agaknya penting sekali, Chin Hai tidak berani membantah dan dengan hati luar biasa gembiranya karena dapat berjalan bersama dengan Ang Inyo Chu lagi, dia mengikuti nona itu dan mereka secepatnya mendaki Bukit Tengkorak Raksasa. Dengan bantuan petanya, akhirnya Ang Inyo Chu berhasil juga mendapatkan goa itu yang tertutup oleh tumpukan batu-batu yang ratusan banyaknya. Dengan tidak mengenal lelah, mereka berdua membongkar semua batu-batu itu dan akhirnya tampaklah sebuah goa yang luar biasa besarnya dan gelap. Mereka masuk ke dalam dan setelah berjalan dengan hati-hati serta merayap beberapa lamanya, ternyata di sebelah dalam goa itu terdapat penerangan yang turun dari sebuah lubang di atas. Mereka terus maju ke dalam hingga akhirnya tiba di depan sebuah pintu besar yang tertutup. Karena pintu itu berat sekali, maka mereka terpaksa mendorong dengan tenaga dan akhirnya berhasil juga mereka membuka pintu raksasa itu. Dengan hati berdebar keduanya masuk, Ang Inyo Chu lebih dulu dan Chin Hai di belakangnya. Ketika mereka memasuki ruang di balik pintu itu, mereka terkejut sekali dan Chin Hai merasa ngeri dan takut. Ternyata di sepanjang dinding di kanan kiri ruang yang luas dan tinggi itu, tampaklah tengkorak-tengkorak yang tinggi besar berdiri berderet-deret dengan mulut mereka yang dasyat itu menyeringai memperlihatkan gigi besar-besar. Tengkorak itu tingginya paling sedikit tiga kali tinggi manusia biasa hingga dapat dibayangkan betapa hebat dan mengerikan pemandangan dalam ruangan besar itu. Keduanya berdiri termangu-mangu dengan bulu tengkuk berdiri. Mendada Ang Inyo Chu yang dapat menenangkan hati lebih dulu, berkata perlahan. Hai Ji, lihat di sana itu. Bukankah aneh sekali? Chin Hai bagaikan baru sadar dari mimpi dan dia memandang ke arah depan. Dan benar saja, di ujung ruangan itu tampak sebuah pintu lagi yang daun pintunya terpentang lebar. Daun pintu itu terbuat daripada batu yang sangat tebal dan di dalamnya terdapat ruang atau kamar lain yang gelap hitam. Di tengah-tengah kamar itu tampak sebuah hiolong, periuk tempat hiolong, tertutup dan dari dalam hiolong keluar asap bergulung-gulung naik memenuhi kamar. Ruangan yang luar biasa luasnya ini dihias raksasa mengerikan, dan di sana ada hiolong besar sekali yang masih mengebulkan asap putih, sungguh pemandangan yang bisa membuat seseorang menjadi mati ketakutan. Aneh, kata Chin Hai dengan suara gemetar, mengapa hiolong itu masih mengebulkan asap? Itulah yang kupikirkan, jawab Ang Inyo Chu, tak mungkin selama ini api dalam hiolong tak pernah padam. Tentu ada orang yang mendahului kita dan membakar dupa di dalam hiolong itu. Chin Hai menganggap kata-kata Ang Inyo Chu itu benar, karena tercium olehnya bau dupa yang harum sekali. Tetapi siapakah yang dapat memasuki tempat seperti ini? Tadipun goa masih tertutup oleh banyak batu dan pintu kamar ini masih tertutup rapat, dari mana orang dapat masuk? Ang Inyo Chu lalu bertindak perlahan menuju ke kamar tempat hiolong itu. Dia berjalan perlahan sambil memandang ke kanan kiri dengan metel, tajam dan tangan kanannya siap digagang pedangnya yang tergantung diinggangnya. Chin Hai mengikuti di belakangnya dengan hati berdebar kencang dan mulut terasa kering. Belum pernah selama hidupnya ia menghadapi pengalaman sehebat dan sengeri ini. Seperti halnya Ang Inyo Chu, Chin Hai juga memandang ke sana kemari, dan dia merasa seakan-akan sekalian tengkorak raksasa yang berdiri itu bergerak-gerak. Seakan-akan sepasang metu yang bolong itu melirik-lirik dan gigi yang besar-besar itu berkeretakan. Ia merasa betapa bulu tengkutnya berdiri saking ngeri dan takutnya. Tiba-tiba Chin Hai melihat sesuatu dan mukanya menjadi pucat sekali. Tak terasa lagi dia memegang tangan kiri Ang Inyo Chu dengan tangan menggigil. Matanya tidak pernah lepas memandang kepada sebuah tengkorak yang berdiri tak jauh dari situ. Nyo Chu, katanya terengah-engah, lihat. Ang Inyo Chu cepat berpaling dan apa yang dilihatnya membuat dia menjadi terkejut dan ngeri. Gadis yang gagah perkasa dan belum pernah merasa takut menghadapi lawan yang betapa tangguh pun ini, sekarang merasa betapa kedua kakinya menggigil sedikit. Ternyata tengkorak yang dipandang oleh Chin Hai dan yang kedua lengannya tergantung di kanan-kiri itu kini bergerak-gerak sedangkan kepalanya bergerak ke kanan-kiri. Ang Inyo Chu cepat-cepat mencabut pedangnya kemudian siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Chin Hai meloncat di belakang gadis itu dan bingung karena tak membawa senjata. Sulingnya telah terinjak patah oleh Biao Leng Ho Siang, hingga ia kini bertangan kosong. Di sudut kamar itu ia melihat setumpuk tulang-tulang manusia yang besar-besar, maka tanpa berpikir panjang lagi dia lalu memungut sepotong tulang kaki raksasa yang besar dan siap sedia membantu Ang Inyo Chu dengan senjata istimewa itu di tangannya. Tiba-tiba terdengar suara tertawa bergelak-gelak. Suara tertawa ini bergema hebat di dalam ruangan itu dan terdengar menyeramkan sekali. Hai Ji, kau berhati-hatilah. Benar-benar ada orang mendahului kita. Nyo Chu, benar-benar orangkah yang tertawa itu? Husk! Kiang Im Jiok! Bagus, kau dapat sampai ke sini lebih dulu dari orang-orang lain. Lekas sembunyi di belakang tengkorak. Lekas! Hi, kau gundul tolol. Kau kira aku tak mengenal mukamu. Hayo, kau juga sembunyi di belakang tengkorak. Cepat, mereka sudah datang dan berada di luar goa-gawa. Kini mereka tahu siapakah yang bersuara itu. Buk Pun Su, kakek jebel yang luar biasa, Su Suok Chou dari Ang Inyo Chu. Maka tanpa menyianyakan waktu lagi keduanya meloncat dan bersembunyi di belakang tengkorak-tengkorak raksasa. Baru saja Ang Inyo Chu dan Chin Hai meloncat dan bersembunyi di belakang tengkorak-tengkorak raksasa, tiba-tiba saja dari luar terdengar suara orang bercakap-cakap dan tiga bayangan orang cepat sekali menyambar masuk. Chin Hai heran sekali pada saat melihat bahwa yang datang itu bukan lain ialah Kang Lam Sem Lo Jin, Tosu yang pernah mengajar silat kepadanya yakni Giyok In Chu dan kedua Sutenya. Akan tetapi pada saat itu tiga Tosu ini nampak tegang dan bersiap sedia untuk bertempur karena Giyok In Chu telah memegang sebatang ranting pohon. Giyok Yang Chu yang tinggi besar itu juga telah meloloskan pedangnya, sedangkan Giyok Yang Chu yang pendek gesit memegang sebatang golok. Mereka bertiga berdiri di ruangan itu sambil memandang ke kanan-kiri. Terima kasih telah menonton!